Kembalinya ilmu ulat sutra jilid 20 tamat. Tian Ken Chai Pian seorang Kasim datang tergesa-gesa, An Lek Ha O U sudah datang Liu Kun mengangguk, dia melamaikan tangan, sekelompok Kasim segera berteriak, perintah Kiyo Chian Sui siap dilakukan untuk menyambut kedatangan An Lek Ha O U mereka segera berbaris menjadi dua kelompok. Su Yan Hang datang didampingi oleh Tan Ko An. Liu Kun tertawa dan keluar pondok itu untuk menyambut. Pengurus Liu, jangan terlalu sungkan waktu yang tepat, pemandangan yang indah, apalagi Ha O U ya memberikan kesempatan pada kami untuk membuat Ban Ho Alim tambah bercahaya, aku merasa sangat puas pengurus Liu adalah seorang pejabat, aku tidak mengerti Anda masih kekurangan apa kata Su Yan Hang penuh duri. Liu Kun mengerti maksudnya, dipanggil pengurus Liu oleh Su Yan Hang membuatnya tidak suka, tapi dia berusaha menjaga tawanya, kemudian bertanya, mana Ilan? Apakah Tan Ko An tidak? Dia di sana Su Yan Hang menunjuk ke belakang. Ih Lan dan sekelompok anak-anak keluar dari jalan yang ditumbuhi tanaman mereka sedang tertawa dan bermain berjalan ke arah Liu Kun. Hal ini membuat Liu Kun bengong, dia melihat Tan Ko An. Tan Ko An tidak bisa berbuat apa-apa hanya menundukan kepala. Su Yan Hang seperti tidak merasa ada sesuatu, dia tertawa, hari ini adalah hari ulang tahun putriku, anak-anak yang tinggal berdekatan datang ke rumah, aku melihat mereka sedang bermain. Pengurus Liu begitu menyukai anak-anak, maka aku membawa mereka serta, dengan begitu akan terlihat ramai dan menyenangkan Liu Kun tertawa kering. Su Yan Hang segera melamaikan tangan kepada anak-anak itu, ayo kemari, beri salam kepada pengurus Liu semua anak sangat penurut, mereka memberi hormat. Liu Kun tertawa terpaksa. Anak yang lucu dan polos, pelayan, dia segera berpesan, antar mereka ke tempat bermain, keluarkan semua mainan dan makanan, layani mereka dengan baik setelah Kasim mengantar anak-anak itu pergi. Liu Kun baru tertawa, mari kita minum arak, sambil menikmati keindahan bunga baik aku akan mengikuti semua kata Su Yan Hang dengan sangat sungkan. Kata-kata ini membuat Liu Kun merasa dijatuhkan. Su Yan Hang seperti tidak bisa mengatakan apa-apa. Di pondok sana sudah disiapkan arak dan sayuran, baru saja mereka duduk datang sekelompok perempuan cantik menari-nari. Su Yan Hang tidak merasa terkejut, sebab mengerti Liu Kun hanya ingin pamer, sebenarnya dia mempunyai tujuan lain, bunga dan gadis-gadis cantik hanya untuk hiasan saja. Setelah selesai menari, masih dengan sopan dia bertepuk tangan. Setelah Liu Kun dan Su Yan Hang bersulang, dia segera melamaikan tangan kepada Ntian Hou dan Tiang Seng, kalian juga kemari untuk bersulang terima kasih. Kiu Chian Sui, kami adalah anak buah Kiu Chian Sui, bisa melayani Kiu Chian Sui saja kami sudah merasa beruntung, kemudian Tiang Seng menyembah di bawah. Di sini bukan kantor, tidak dibagi atasan dan bawahan, Ntian Hou juga bukan orang lain tapi Liu Kun tidak menyuruh mereka minum arak lagi, memang dia ingin memulai pembicaraan. Kata Tiang Seng, Kiu Chian Sui sangat menghormati anak buahnya, semua sudah tahu kalau begitu orang-orang Ntian Hou benar-benar tidak tahu Tiang Seng merasa malu, dia tertawa kering berusaha untuk menutupi rasa malunya. Liu Kun seperti tidak memperhatikannya, tiba-tiba dia mengangkat gelas, waktunya begini cocok dan pemandangan begitu indah, menurut kalian harus dengan care apa melukiskannya Tiang Seng terdiam, Ntian Hou tidak bereaksi. Hong Po Heng Te ingin mengatakan sesuatu tapi mereka tidak tahu apa maksud Liu Kun, apalagi sekolah mereka tidak tinggi, tidak ada kata-kata yang cocok untuk menggambarkannya. Su Yan Hang terus menatap Liu Kun. Menurutku ada empat kalimat paling cocok, Chiu Bi Chun Long Hua Si Chiat, minum arak enak di musim semi yang penuh bunga, Teet Jin Chian Bantai, orang yang sukses bersikap macam-macam, Mo Jiao sama dengan Kuhu Yan Yang Tian, jangan lupakan matahari yang terang, Kua E Le Tui Kim Ho Chu Bai, bila lewat tumpukan emas, kemana akan beli lagi Tiang Seng segera berkata, Kiu Chian Sui adalah pejabat yang baik, kami seperti bunga dan rumput, Kiu Chian Sui adalah sinar mentari, akan tumbuh dan mekar dengan baik. Bagaimana menurut Houya puisi itu masih ada empat kalimat lagi, Kata Su Yan Hang, pemuda yang telah pergi berharap hatinya masih ada, sedikit kekhawatiran datang di hati, Angin semi tetap tidak bisa menghembusnya supaya menghilang bunga empat musim mekar tidak pada waktu bersamaan. Musim dingin, Bue Hoa Yang Mekar, musim gugur bunga krisan yang mekar walaupun dalam hembusan angin musim semi, Dan di bawah terpaan sinar matahari, mereka tidak akan berbunga apalagi mekar Tiang Seng tidak bisa menjawab, Liu Kun tertawa, Houya benar-benar pintar dan mempunyai pendapat lain, Dia mendekati sebuah pot yang tertanam anggrek dan bertanya, Bunga anggrek ini bagaimana anggrek biasanya tumbuh di Holem dan Hokkien, Sekarang ditanam di ibu kota, dan masih bisa mekar begitu indah, Benar-benar jarang ada ini adalah ucapan Su Yan Hong yang sesungguhnya. Asal ditanam dengan care yang baik, dia pasti bisa menyesuaikan diri dengan keadaan, Bila bunga mekar itu pertanda kaya dan sukses, ada kesulitan apa yang terjadi Liu Kun bermaksud lain. Bunga anggrek adalah bunga yang melambangkan banyak cinta bukan lambang kaya atau sukses, Jadi bila pengurus Liu membuat bunga bisa mekar untuk melambangkan kaya dan sukses harus menanam bunga buatan usul Su Yan Hong. Sudahlah, jangan bicarakan bunga lagi Liu Kun tertawa, katanya ilmu silat Houya sangat tinggi, Kami jarang mendapat kesempatan melihatnya, Hong Po Heng Te, coba kalian tunjukkan ilmu silat kalian, Mohon petunjuk pada Houya di mana kesalahan kalian poan koan pit segera digenggam, Mereka berdua sudah meloncat ke sebuah pohon besar yang tumbuh di sisi taman, mereka seperti menari-nari. Poan koan pit terus berkelebatan, sekejap menjadi segulung cahaya, mereka pun masuk ke dalam gulungan cahaya itu. Kemudian suara aneh terdengar, cahaya itu menghilang, Hong Po Heng Te muncul lagi, Di udara cahaya poan koan pit kembali ke pinggang, kemudian tubuhnya dibalik, mereka kembali ke tempat semula. Wajah mereka tidak merah, nafasnya juga tidak memberu, seperti tidak pernah melakukan apa-apa. Tidak ada perubahan yang terjadi pada pohon besar itu, tapi setelah dilihat dengan teliti, pada batang pohon itu ada beberapa yang berlubang. Su Yan Hang tertawa, sudah lama aku mendengar bahwa empat poan koan pit milik Hong Po Heng Te bisa menotok delapan titik jalan darah, Ternyata tidak salah Hao Uya terlalu memuji, meti mereka keluar cahaya ajakan. Liu Kun segera bertanya, apakah kalian sedang menunjukkan menotok jalan darah Hong Po Tiong menggelengkan kepala, Kami sudah menulis di batang pohon mana mungkin Hao Uya bisa melihat tulisan seperti itu dengan jelas intian. Hao Wah Rinya membuka suara sambil berjalan ke depan pohon itu, Tiat Set Chiangnya menghantam batang pohon itu, terlihat seperti menggunakan tenaga besar. Tapi setelah mengenai batang pohon itu tidak mengeluarkan suara sedikit pun dan batang pohon pun tidak bergoyang, Tapi begitu tangannya diangkat dari batang pohon, kulit pohonnya terkelupas, enam huruf yang diukir Hong Po Heng Te muncul dari batang pohon. Kiu Tian Sui, Kiu Tian Sui, Liu Kun seperti tidak melihat jelas, dia tertawa dan bertanya Su Yan Hang, Hao Uya, apa yang ditulis Hong Po Heng Te di batang pohon itu tujuannya ingin Su Yan Hang membaca enam huruf itu, Mana mungkin Su Yan Hang tidak mengerti, sekalian saja dia berpura-pura. Di bawah bunga-bunga yang mekar dan cahaya bulan yang redup, pengurus Liu yang bermata jeli pun tidak jelas membacanya apalagi aku tidak disangka bunga juga membuat orang benci Liu Kun mengerutkan alis dan melambaikan tangan. Tiang Seng segera berjalan keluar dengan jurus Yan Chu Sam Chong Sui, walet tiga kali menyelam ke dalam air, Ye Au Chu Hoan Sin, burung Ye Au membalikan tubuh, Tu Ta Qian Long, mundur menginjak gelombang, tubuhnya berubah tujuh kali, Dua telapak seperti kupu-kupu terus menari, saat dia lewat rasa angin berputar dan menggulung bunga-bunga serta pohon yang sedang mekar lalu berguguran dan melayang-layang di langit. Baik, Liu Kun bertepuk tangan, Cian Tia Chiang, pukulan seribu susun, seperti badai, semua tempat yang dilewati membuat semua makhluk harus menundukkan kepala kata-katanya baru selesai, Tiang Seng sudah kembali ke sisinya. Dia bertanya, apakah sekarang Hao Uya bisa melihat jelas Su Yan Hong tidak menjawab, dia melayang masuk ke antara bebungaan yang berguguran itu. Jurus pertama Tian Leong Patsi sudah diperagakan, lalu melakukan tiga perubahan, dia sudah meloncat ke atas setinggi 12 depa berputar sekali di atas, lalu turun, telapak kanannya diangkat dengan posisi mendatar, di telapaknya sudah ada sekuntum bunga kecil. Seperti kata orang, sekali ilmu silat diperagakan, tahu ada atau tidak, wajah N Tian Hou dan Hong Po Heng Teh terlihat berat. Su Yan Hong tidak melayani mereka, sambil tertawa berkata kepada Liu Kun, tidak disangka di dalam badai tetap ada sekuntum bunga kecil yang tidak mau merundukan kepala Liu Kun seperti tertawa dengan kulit saja. Katanya Hao Uya adalah murid ketua Kun Lun Pai yang sekarang, Tiong Ta Sian Seng, ilmu silatnya sangat tinggi, hari ini kami telah menyaksikannya, benar-benar tinggi ilmu silatnya hanya teknik kecil-kecilan, malah akan membuat pengurus Liu menertawakan aku Kun Lun Pai adalah perkumpulan lurus. Hao Uya adalah pejabat setia, masalah-masalah yang terjadi di kerajaan, harap Hao Uya jangan berpangku tangan saja, Anda harus sekuat tenaga mendukung bagi indah, Liu Kun tertawa tapi nadanya sangat berat. Tenanglah, pengurus Liu, demi negara dan rakyat, aku tidak akan menolak wajah Su Yan Hong terlihat sangat serius dan lurus. Hao Uya benar-benar orang yang pengertian kata-kata ini memang keluar dari mulut Liu Kun, tapi dalam hati dia benar-benar ingin memenggal kepala Su Yan Hong. Ihlan dan anak-anak sudah kembali, mereka masing-masing membawa mainan, mereka terlihat sangat senang. Melihat Ihlan, di kepala Liu Kun segera muncul ide. Lan-lan, apakah kau senang Liu Kun berusaha mengeluarkan tawa ramah dan baik? Aku senang, metu Ihlan terus berputar. Lan-lan benar-benar lincah, kalau aku punya putri selucu dia, hidupku benar-benar puas bagaimana kalau aku mengangkatmu menjadi putri angkatku? Apakah kau suka Su Yan Hong tampak terkejut? Ihlan tidak berani menjawab, dia menatap Su Yan Hong. Sorot metu Liu Kun berputar ke arah Su Yan Hong, bagaimana menurut Hao Uya dalam hati Su Yan Hong terus menarik nafas? Dia tahu Liu Kun adalah seekor rubah tua dan licik, tapi dia tidak menyangka Liu Kun akan memakai care ini. Dia tampak ragu sebentar, segera berkata, terima kasih pengurus Liu sudah bisa menyayanginya, hanya saja sifat Ihlan sejak lahir sangat keras. Apakah Hao Uya percaya pada nasib lebih baik Ihlan yang memutuskannya sendiri baik Liu Kun penuh percaya diri dan mengeluarkan tawa yang dibuat-buat? Katakan Lan-lan, apakah kau senang mengakui aku menjadi ayah angkatmu tawamuk penuh kelicikan? Aku tidak suka jawab Ihlan. Ihlan, kau tidak boleh sembarangan bicara bentak Su Yan Hong. Otot wajah Liu Kun segera mengencang, Ihlan benar-benar terkejut, dia ingin menangis dan buru-buru lari ke arah Su Yan Hong. Su Yan Hong segera menggendongnya, dengan penuh sesal dia berkata, ibunya sudah meninggal sejak lama, di rumah tidak ada seorang pun yang mendidiknya. Jadi dia tidak tahu sopan santun, harap pengurus Liu Sudi memaafkannya, tidak apa-apa, tidak apa-apa, Liu Kun pura-pura tertawa asal pengurus senang, jika ada waktu aku akan membawa kemari untuk menemani pengurus baik. Baik Liu Kun sudah tidak tertarik membicarakan hal ini lagi. Su Yan Hong segera pamit pulang, Liu Kun pun tidak menahannya. Setelah Su Yan Hong dan lain-lain pergi, Liu Kun tertawa dingin, raut wajahnya pun berubah dingin seperti es. Mengapa Kiyo Chian Sui tidak membereskan orang itu di tempat ini juga tanya Hong Po Ih? Tiang Seng dengan dingin memotong, sekelompok anak-anak tadi adalah putera-puteri pejabat atau keturunan kerajaan, mereka dibawa oleh Su Yan Hong kemari, apakah semua ini sudah diatur olehnya Liu Kun mengangguk, orang ini tidak dapat diduga apa yang diinginkannya, kelak kalian harus berhati-hati. Nanti dia berkata lagi, kalau dia mau masuk ke kelompokku itu sangat baik, kalau tidak, dia akan menjadi penyakit, jadi tidak mungkin bisa dibiarkan hidup matanya penuh dengan sorot kebencian. In Tian Hou dan Tiang Seng melihat metu itu, mereka merinding. Malam semakin larut, Liu Kun masih berjalan mondar-mandir, hal yang terjadi di Ban Ho Alim tadi membuatnya tidak senang. Untuk sementara waktu dia melempar jauh-jauh masalahnya, sekarang yang dia pikirkan adalah hal lain. Seorang Kasim masuk tergesa-gesa. Apakah berita tentang An Lek HOU sudah terkumpul Liu Kun seperti sudah tidak seberapa tertarik lagi? Lapor Kiyo Chiansui, tadi pagi ada seorang tua masuk ke An Lek HOU, dia masuk ke dalam kota melalui pintu utara, rambutnya panjang, berpenampilan seperti seorang pendeta, dia membawa pedang panjang, tangannya membawa kurungan anyaman dari bambu, di dalamnya ada sepasang tikus putih, dia masuk melalui pintu depan, tapi dari pintu yang ada di pinggir, penjagaan Lek HOU tidak menghalanginya, malah terlihat sangat menaruh hormat kepadanya. Sewaktu Tan Kong Kong mengantarkan undangan, orang itu sengaja menghindari keadaan yang sangat mencurigakan. Menurut dugaan kami, orang itu adalah ketua Kun Lun Pai yang sekarang, Tiong Ta Sian Seng, oh, akhirnya alis Liu Kun terangkat, dia tertarik lagi dengan topik ini. Sekarang sudah ada bukti, katanya orang ini berilmu tinggi dan ilmu pedangnya sudah mencapai puncak, sembarangan bicara tahun kemarin dia pernah datang ke An Lek HOU dan tinggal di sana selama sebulan, kali ini, dia bisa tinggal berapa lama Kasim itu tanpa ketakutan, Liu Kun berpikir lama baru berpesan, tambahkan orang untuk mengawasi An Lek HOU dengan ketat Kasim itu dengan cepat mundur, satu Kasim lagi yang dipercaya oleh Liu Kun masuk, dia berbisik-bisik kepada Liu Kun. Datang tepat pada waktu, Liu Kun segera melamaikan tangan. Kasim-Kasim yang ada di ruang tamu segera mematikan lampu dan diam-diam keluar, termasuk Kasim yang dipercaya Liu Kun tadi. Liu Kun segera duduk di kursi, baru saja duduk, tirai yang terbuat dari mutiara sudah berbunyi, kemudian di dalam ruangan itu sudah ada satu orang, di dalam kegelapan sepasang matanya tampak terus berkilau. Kiu Chiansui, suaranya terdengar sedikit serak, maafkan saya baru bisa datang sekarang aku mengerti Liu Kun tertawa, sekarang bukan waktunya kalian datang secara terang-terangan semua berjalan dengan lancar, harap Kiu Chiansui tenang baik Liu berpikir sebentar, selama beberapa hari ini, di ibu kota muncul banyak orang dunia persilatan, mungkin akan terjadi perubahan, kalian berdua lebih cepat masuk lebih baik, dengan begitu aku bisa bertambah tenang tentang orang dunia persilatan, serahkan pada kami, biar kami yang menghadapinya sekarang mereka berdua bagaimana sebentar lagi mereka akan pergi apakah butuh bantuan, silakan katakan kalau bukan karena bantuan uang dari Kiu. Chiansui, mana bisa semua mia akan begitu lancar, kecuali hal ini, yang lainnya bisa kami atasi aku lihat di luar tidak leluasa, yang penting aku ingin meminjam ilmu silat mereka, bagaimana kalau begitu, sekalian pindahkan mereka ke rumahku orang itu berpikir sebentar, aku percaya tidak ada tempat yang lebih aman daripada rumah Kiu Chiansui, aku pergi dulu aku akan segera memberitahu kedua orang itu, aku percaya mereka akan setuju aku akan menyiapkan kamar rahasia untuk mereka, akan merepotkan Kiu Chiansui, aku mewakili dua persilat tangguh ini untuk berterima kasih, apakah masih ada pesan lain kau boleh pergi sekarang, orang itu segera pergi, bunyi tirai tersibak, dia sudah pergi entah kemana, ketegangan Liu Kun bisa mengendurkan, dia menghembuskan nafas panjang, dia sudah lama menyiapkan busur, dengan cepat dia bisa memakainya, menyiapkan busur menyimpan harimau galak, siapa orang pertama yang akan dia hadapi? Suhan Hong? atau Lampou dan Xiao Chu? Liu Kun selalu merasa sedikit cemas kepada orang-orang dunia persilatan, karena orang dunia persilatan mempunyai care, tersendiri mengurusi masalah mereka, boleh dikatakan di mereka tidak ada aturan pemerintah. Semenjak tahun Lutan adalah imurid Butong Pai, setelah Lu Kian dibunuh, Liu Kun selalu memerintahkan Hong Po Heng Teh agar membunuh Lutan, sampai-sampai Pak Chu pun digerakkan, tapi di tengah-tengah perjalanan muncul Lampou dan Xiao Chu, dan mereka jadi tidak mendapatkan apa-apa. Apa tujuan Lampou dan Xiao Chu datang ke ibu kota? Mengapa mereka menolong Lutan? Orang yang menyelediki sampai sekarang belum berhasil mendapatkan kabar, dan Liu Kun merasa tujuannya sengaja ingin melawan dia. Teringat pada kedua orang itu, seperti ada duri yang menusuk punggungnya, bila tidak dicabut terasa tidak enak. Lampou dan Xiao Chu pasti tidak tahu keberadaan mereka begitu penting di dalam pikiran Liu Kun, tapi identitas mereka belum bisa tersingkap walau telah menolong Lutan, mereka tetap tidak bersembunyi setelah menyalahi Liu Kun, setiap hari di Adi Senin sahai melakukan pertunjukan, tampaknya mereka tidak perlu dengan care seperti itu mencari sesuap nasi. Orang yang tahu identitas mereka akan merasa curiga dan menganggap mereka merasa ada tujuan lain. Kepandaian mereka bagus, terus berubah-rubah, sampai bicara pun seperti itu, walaupun setiap hari selalu ada pertunjukan, setiap hari selalu menarik perhatian banyak penonton. Kalau tujuan mereka hanya mencari makan sehari dua kali, dua kali makan saja sudah terlalu melimpah. Buli-buli di tangan Lampou tidak pernah dilepas, dia terlihat selalu mabuk dan Xiao Chu selalu bersemangat, mereka penuh tenaga. Hari ini seperti biasa, Simbal berada di tangan Xiao Chu, yang bersalto adalah Lampou, suara Simbal menarik perhatian banyak penonton sehingga mendatanginya. Lampou terus bersalto, sesudah Simbal berhenti berbunyi, dia bernafas terengah-engah dan terduduk di bawah siap minum arak. Melihat Xiao Chu siap memukul Simbal lagi, dia berteriak, sobat, nanti dulu, jangan memukulnya, dia memakai logat utara yang seperti bahasa Kuang Tong, maka semua orang tertawa. Xiao Chu terpaku, kata-kata seperti ini tidak berguna, kau kira penonton tidak mengerti maksudku, sekarang yang kita butuhkan adalah yang berkualitas, tidak perlu kata-kata lucu kau yang menjadi guru atau aku tiba-tiba Lampou bertanya. Yang pasti aku, lama baru menyambung, bukan jadi suhu kata-kata seperti itu harus yang jadi guru yang bicara sembarangan Xiao Chu tampak terkejut. Semua orang tertawa, Lampou memelototi Xiao Chu, hari ini kita akan memainkan atraksi apa Hoa Jiang, tombak, ayo kita mainkan sekarang kata Lampou. Sebuah tombak terus diayunkan, semua menyerang Lampou, Lampou buru-buru kabur dengan berkeliling lapang, terlihat dia disudutkan juga berteriak, kau sendiri yang main tombak bukan kita berdua betulkah Xiao Chu seperti baru mengerti dan membentak. Tangan kanannya mencengkeram tombak untuk dimainkannya, ujung tombak yang bercahaya terus mendekati penonton, membuat penonton berusahaan menghindar. Lampou berjongkok untuk menghindari jurus-jurus tombak, dia segera berkata, kalau kau begitu, semua penonton akan ketakutan dan pergi dari sini, bagaimana kalau sekarang Xiao Chu seperti tidak bisa menghentikan laju tombak itu, tubuhnya pun seperti berputar-putar. Lampou membentak dan mengangkat sebatang bambu, cepat naik ke atas bambu itu Xiao Chu segera meloncat ke atas batang bambu, sambil memutar tombak sambil pelan-pelan naik ke atas tiang bambu. Lampou seperti susah naik, pelan-pelan dengan posisi miring mengangkat batangan bambu itu. Kadang-kadang dia bergerak untuk menyeka keringat yang mengalir dari dahinya, tangan dilepas, batangan bambu segera jatuh, Xiao Chu ikut terjatuh. Penonton terus bersuara terkejut, tapi Lampou buru-buru membenarkan batangan bambu itu supaya Xiao Chu tidak terjatuh dari atas bambu. Semua orang sebenarnya tahu, Lampou sengaja melakukan gerakan seperti itu untuk membuat mereka terkejut, mereka merasa kagum suara tepukan tangan terus membahana sampai Lampou mendirikan batangan bambu itu, Xiao Chu sudah berada di ujung bambu. Awalnya dia berdiri dengan satu kaki kemudian memperagakan permainan tombak, gayanya yang indah membuat tepukan tangan terus terdengar. Waktu itu ada dua tandu datang ke Senin Sahai, melihat pelayan-pelayan perempuan yang mendampingi semua sudah tahu bahwa orang yang ada di dalam tandu adalah orang kaya. Senin Sahai berada di dalam kota di bagian selatan, tadinya berupa danau yang panjang. Di sisi danau adalah tempat kosong, banyak tukang dagang atau tukang obat berkumpul di sana. Apalagi rakyat kecil, kadang-kadang famili raja pun senang datang ke sana untuk berjalan-jalan, maka kemunculan dua tandu itu tidak menarik perhatian orang-orang di sana. Tandu paling depan lebih mewah, Sewaktu tandu digotong, seorang pelayan membawa sepiring manisan mengejar tandu, sampai di depan tandu dia berkata, Kuncu, manisan yang Anda inginkan telah kami beli, kun sama dengan di jaman Tiongkok kuno lebih kecil dari kabupaten. Di dalam tandu tidak terdengar ada yang menjawab, sewaktu tirai disibakan, pelayan berteriak. Tandu yang ada di belakang segera berhenti dan tirai terbuka. Seorang laki-laki separobaya bertubuh kurus, dengan tulang pipi yang menonjol bertanya, ada apa pelayan dengan cepat berlari ke depan laki-laki separobaya, Sem Kongcu, Kuncu menghilang alis laki-laki itu segera terangkat, kipas di tangannya segera dibuka. Di atas kipas tertulis dua huruf, Siausan. Orang ini bila berada di ibu kota jarang ada yang mengenalinya, tapi teman-teman dunia persilatan mengenalinya, apalagi dari golongan hitam. Asal menyebutkan Hoasan Siausem, alis mereka segera berkerut. Katanya sewaktu kecil, dia adalah bayi yang dibuang tidak bermarga dan bernama, saat Sien Ke, ketua Hoasan Pai lewat dan melihat ada sesosok bayi, dia segera menolongnya dan memberi nama Sem, tiga, dan dia pun menjadi murid Hoasan Pai. Karena pintar dan rajin belajar, dia mewarisi ilmu pedang Hoasan Pai hampir seluruhnya. Saat usia 23 tahun dia sudah terkenal di dunia persilatan. Dia orang lurus dan jujur, malang melintang di dunia persilatan sudah 12 tahun, tapi entah mengapa tiba-tiba dia menghilang. Kabar terakhir yang didapat ada orang yang melihatnya keluar masuk rumah Cucen Ho di Lem Tiang. Inilah kenyataan sebenarnya, sebab di dalam tando mewah itu adalah Putri Lingong, Raja Ling, Su Cheng Cao. Kipas lipat dibuka lalu ditutup kembali, sorot matanya melihat kerumunan orang-orang, sebuah tawa keluar dari arah kerumunan orang-orang itu. Begitu para pelayan mendengar suara ini, terlihat sangat senang, tapi wajah Siaw Sam tetap datar, dengan dingin dia menggelengkan kepala dan turun dari tando, lalu berjalan ke arah sana. Siaw Chu masih berada di atas batang bambu, tapi dia sudah berani menggerakkan tombak tapi dengan termangu melihat Su Cheng Cao yang tiba-tiba masuk. Lam Tau sedang memutar-mutar batang bambu terlihat dia ingin menghalangi Su Cheng Cao, tapi dia tidak bisa melepaskan pegangan bambu. Sebenarnya Su Cheng Cao tidak melakukan apa-apa, dia hanya bermain piring dan ranting bambu yang mereka bawa untuk pertunjukan. Permainannya lebih seru dan berbahaya dibandingkan mereka. Tangannya memegang lima bambu kecil, bagian atas bambu kecil itu ada sebuah piring yang berputar, ada yang cepat, ada yang lambat, setiap piring sepertinya bisa terjatuh setiap saat dan pecah. Su Cheng Cao berusaha untuk membuat piring tetap berada di ujung bambu tapi karena tidak mehir maka terlihat canggung, dan dia malah tertawa senang. Parasnya lumayan cantik, apalagi saat sedang tertawa jadi bertambah manis, ditambah dengan bajunya yang mewah membuat siapapun yang melihat akan tertarik kepadanya. Gadis berumur 17-18 tahun, bersifat semaunya sendiri tidak banyak. Dia segera mengambil piring lain, Xiao Chu dengan cepat turun dari atas bambu untuk menghalanginya, Nona, ini adalah halat-halat kami mencari makan. Aku hanya meminjam kalau semua pecah. Apa yang bisa kami pakai untuk pertunjukan? Aku jarang merasa suka dan senang. Su Cheng Cao mengulurkan tangannya untuk mengambil piring lagi. Xiao Chu bergerak lebih cepat, dia segera memindahkan piring ke belakang tubuhnya. Chu Cheng Cao bertanya, Apakah kau tahu siapa aku ini? Apa hubungannya namaku Su Cheng Cao? Ayahku adalah Lingong, aku adalah Tiang Lekun Chu. Kata-kata Su Cheng Cao belum habis, penonton sudah bubar terlebih dulu. Xiao Chu menarik nafas, kau ternyata punya jabatan. Apakah kau takut? Baiklah, aku jadi takut kepadamu. Xiao Chu berteriak, Su Hu, mari kita pergi. Lam Tau meletakkan batangan bambu dan tertawa kecut. Penonton tampak ketakutan dan segera bubar, kita memang harus pergi dari sini saat Xiao Chu sedang membereskan peralatan. Su Cheng Cao memukulkan batangan bambu itu kepada Xiao Chu, kalian tidak boleh pergi. Mengapa tidak boleh pergi? Aku ingin melihat petunjukan. Kalian jawab Su Cheng Cao dengan serius. Tapi aku tidak suka memperlihatkan petunjukan kami kepadamu. Xiao Chu tidak melihat Su Cheng Cao lagi langsung membalikan tubuh. Asal aku suka pasti jadi Su Cheng Cao berputar di depan Xiao Chu. Nona, dengarkan aku, Lam Tau mendekat. Muridku ini sejak lahir adatnya seperti kebau. Bila dia tidak suka memperlihatkan petunjukan, aku yang menjadi suhunya pun tidak bisa berbuat apa-apa. Mete Su Cheng Cao tampak berputar. Kau orang awam, jangan banyak mengurusi hal yang tidak ada sangkut pautnya dengan Mulem Tau tampak begong. Xiao Chu tertawa dingin. Kau benar-benar tidak sopan. Di dunia ini biasanya seorang perempuan tahu sopan santun. Kau bilang aku tidak tahu sopan santun dan tidak tahu aturan sambung Xiao Chu lagi. Baiklah, aku akan memperlihatkan kalau aku tidak tahu aturan bambu kecil yang masih dipegang. Segera dilayangkan ke piring-piring itu lagi. Xiao Chu memindahkan piring, Su Cheng Cao mengejar di belakangnya, dia beniat menghancurkan semua piring-piring itu, tapi Xiao Chu bergerak dengan lincah juga cepat. Lima bambu kecil itu dari kiri dan kanan terus menyabet. Terakhir tiga batang bambu yang ada di tangan kanannya memukul ke kepala Xiao Chu. Waktu itu Xiao Kong Chu seperti turun dari langit, tangan kanan menahan tiga bambu itu dan membentak, Cheng Ji, jangan berbuat onar suhu, dia, aku tahu apa yang sudah terjadi. Xiao Sam Kong Chu memberi hormat kepada Xiao Chu dan Lemp Tau, maafkan muridku yang tidak tahu sopan santun Lemp Tau pura-pura tidak mendengar, Xiao Chu tertawa dingin, murid Anda ini benar-benar berkelakuan buruk, suhu, Su Cheng Cao berteriak. Ikut aku pulang Xiao Sam Kong Chu membentak. Su Cheng Cao terlihat sangat takut pada suhunya, dia melempar bambunya kemudian menghentakkan kaki, meloncat ke atas dan berlari ke arah di mana tandu berada. Xiao Sam Kong Chu bergerak seperti air mengalir dan awan berjalan, mengikuti Su Cheng Cao dari belakang, sampai Su Cheng Cao masuk ke dalam tandu, dia baru kembali ke tandunya sendiri. Xiao Chu melihat semua itu sambil membereskan peralatan pertunjukan, dia mengomel, saudara baginda atau teman, semua menggunakan kekuatan dan kekuasaan menghina rakyat kecil, tidak ada yang baik, untung gurumu datang tepat pada waktunya, kalau tidak, kau akan merasakan akibatnya, apakah tadi kau benar-benar ingin memberi pelajaran kepadanya? Lam Tau bertanya karena merasa aneh. Tentu saja untung suhunya datang tepat pada waktunya, Lam Tau seperti sedang mengelap keringat dingin, kalau tidak, takutnya akan terjadi, tandu lewat, pirai terbuka, Su Cheng Cao menjulurkan kepalanya, bocah tengik, Xiao Chu nyengir, Su Cheng Cao malah tertawa, tangan kecil melayang, dia melempar uang perak, uang itu untuk mengganti kerugian kalian, Xiao Chu menyambutnya dia terpaku. Tirai tertutup kembali dan setelah jauh sorot, metu Xiao Chu baru melihat uang itu, Lam Tau sambil tertawa berkata, gadis itu built tertawa benar-benar manis, apakah benar Xiao Chu mengangguk? Lam Tau mengambil uang perak itu dan menimbang-nimbang, dengan terkejut berkata, pas 10 tel perak, kita bisa berhenti selama setengah bulan tidak perlu mengadakan pertunjukan, hanya tidur dan minum arak, tidak, Xiao Chu menggelengkan kepala. Bila Ilan kemari, tidak melihat kita, dia akan kecewa, sangat aneh dia dan Ilan seperti berjodoh. Setiap kali Ilan datang dan bisa membuat Ilan tertawa hati, Xiao Chu baru merasa nyaman. Ilan sedang mencari Tiong Tah Sian Seng untuk membawanya ke senin sahaya melihat pertunjukan Xiao Chu, tapi melihat Tiong Tah Sian Seng dan ayahnya seperti sedang merundingkan hal serius, dia tidak berani mengganggu mereka dan cepat keluar. Kadang-kadang dia bisa sangat dewasa. Tiong Tah Sian Seng dan Su Yan Hong sedang menganalisis kekuatan anak buah Liu Kun, In Tian Hou serta yang lainnya. Walaupun tidak di tempat itu tapi pengalamannya sangat banyak, hanya mendengar penjelasan Su Yan Hong, Tiong Tah Sian Seng langsung tahu. Tujuan mereka hanya ingin memamerkan kekuatan mereka, di depan Liu Kun tidak akan menutupinya. Menurutmu, kalau satu lawan satu mereka tidak akan menang, tapi bila menyerang bersamaan belum tentu kau bisa menghadapi mereka. Perkiraan Tiong Tah Sian Seng sama dengan perkiraan Su Yan Hong, Ticu akan berhati-hati kata Su Yan Hong, yang Ticu takutkan adalah dengan niat licik Liu Kun, pasti ada yang belum dia keluarkan, selain In Tian Hou Tiang Seng mungkin masih ada pesilat yang lebih lihai lagi apakah kau tidak mempunyai informasi lainnya Su Yan Hong mengangguk, kata Tiong Tah Sian Seng, pesilat tangguh yang sudah mempunyai nama dari golongan putih atau golongan hitam tidak akan mudah tunduk kepada orang lain, kau tidak perlu merasa terlalu khawatir, Liu Kun mencari In Tian Hou dan yang lainnya pasti ada rencana terselubungi betul, dalam beberapa hari ini, aku harus mencari alasan supaya bisa masuk ke dalam istana untuk bertemu dengan raja dan mengobrol dengan sungguh-sungguh. Su Yan Hong terlihat sangat khawatir, dari luar terlihat aman, tapi di dalam tersimpan permusuhan yang dalam, banyak yang sudah marah, bila terjadi periyat tiwa akan menjadi musibah besar, masalah dalam kerajaan harus dibereskan seperti apa, kau sendiri yang harus mengambil keputusan tiba-tiba Tiong Tah Sian Seng seperti teringat sesuatu, katanya pengikut Pek Lian Kau sedang bergerak, apakah kau sudah tahu Su Yan Hong mengangguk? Perkumpulan ini sudah masuk masyarakat, dan rakyat kecil percaya jika perkumpulan ini muncul sekalipun orang jahat yang menjadi ketua, mereka harus mengikutinya, pikiran salah ini paling menakutkan, mereka tidak tahu Pek Lian Kau sekarang dengan yang dulu berbeda, Su Yan Hong tertawa kecut. Put Lo Sin Ayan seharusnya tahu, orang ini sangat pintar, sejak menjadi pemimpin, dia banyak membangun perkumpulannya, tapi sayang, dia terlalu fanatik dan selalu ingin menang, jiwanya sempit, 20 tahun bersemedi hanya memikirkan bagaimana agar bisa mengalahkan Xiao Lim Sin Kuan Sang Jin, setelah selesai bersemedi dan tahu murid-muridnya sering berbuat kejahatan, tapi dia tidak segera bertindak. Setelah kalah oleh Wan Fe Iyang dan terpikir pada murid-muridnya yang mungkin akan membuat bencana bagi dunia persilatan, nanti sudah tidak keburu lagi, dan dia sudah tidak bisa menguasai murid-muridnya, Su Yan Hong menarik nafas, pertarungan yang terjadi di Siong San, murid Pek Iyang Kau menghilang dan Te Chu terus mencari keberadaan Sam Jun, tapi sampai sekarang tidak ada kabar merek dari pihak guru. Tidak ada juga, yang ku tahu pengikut Pek Iyang Kau mulai membuat kantor-kantor di antara perkumpulan rakyat, tapi tidak begitu cepat. Kata mereka pelakat perintah Giyok yang mewakili Kau Ju yang paling berwibawa telah hilang, ular tidak berkepala tidak akan bisa hidup, Su Yan Hong berdiri, Su Hu, tunggu sebentar, ada benda yang ingin ku perlihatkan kepada Su Hu tergesa-gesa dia keluar. Tiong Ta Sian Seng merasa aneh, Mimpi pun tidak menyangka benda yang Su Yan Hong perlihatkan adalah Pi Giyok Leng yang merupakan lambang kekuasaan Pek Lian Kau. Pi Giyok Leng tersimpan di dalam kotak yang terbuat dari kayu wangi tanhi yang berwarna ungu. Tiong Ta Sian Seng tidak mengenali benda itu, dengan sorot mete aneh dia melihat Su Yan Hong. Inilah Pi Giyok Leng milik Pek Lian Kau, yang selalu dipegang oleh Kau Ju, melihat Pi Giyok Leng seperti melihat Kau Ju Su Yan Hong berkata dengan serius. Tiong Ta Sian Seng mengerti sifat muridnya ini tapi dalam waktu dekat dia masih sulit menerima bukti ini. Saat Put Lo Sin Sian akan menghembuskan nafas terakhirnya, dia ingin Te Chu membantunya mencarikan orang untuk dijadikan Kau Ju supaya posisi Pek Lian Kau yang sudah ada selama beberapa ratus tahun tidak hilang begitu saja di tangannya. Tiong Ta Sian Seng tertawa, Yan Hong, ini bukan hal mudah, Kau sudah berjanji pada Put Lo Sin Sian, jadi kau harus melaksanakannya. Te Chu mengerti Su Yan Hong mengeluarkan Pi Giyok Leng itu, setau Te Chu, Pi Giyok Leng ini adalah milik Feng Hu Asiyo, dari jaman Chow Su dari kerajaan sekarang. Put Lo Sin Sian seperti masih ingin mengatakan sesuatu tapi sayang belum sempat menyampaikannya, dia sudah menghembuskan nafas terakhirnya, Tiong Ta Sian Seng berpikir sebentar, kuliat Pi Giyok Leng ini bukan hanya melambangkan kekuasaan Kau Ju saja, pengikut Pek Lian Kau sampai sekarang masih belum bergerak, mungkin masih ada rahasia lain. Yan Hong, ini adalah titipan orang lain, Kau harus sangat berhati-hati menjaganya dengan hati-hati Su Yan Hong meletakkan kembali plakat Giyok ke dalam kotak yang terbuat dari Tan Hiang, Te Chu mengerti bila rahasia ini bocor, akan membuat bencana bagi dunia persilatan, mungkin Sam Chun dari Pek Lian Kau sedang mencari keberadaan Pi Giyok Leng ini, dia berhenti bicara sebentar lalu melanjutkan, mungkin mereka mengirap plakat ini masih berada di Siaulim Si Tiong Ta Sian Seng tersenyum, mereka tidak akan secara terang-terangan meminta kepada Siaulim Si Sebenarnya dunia persilatan sedang tidak tenang kalau tenang bukan dunia persilatan namanya, dalam waktu dekat ini. Ibu kota akan kedatangan banyak pesilat tangguh, pagi ini ada kabar di kediaman keluarga Lam Kiong ada yang datang, Oh ya Tiong Ta Sian Seng terpaku. Apakah Bok Lan Sumoy yang datang yang dia maksud dengan Bok Lan Sumoy adalah putri tunggal Tiong Ta Sian Seng? Setelah mendengar berita itu, Tiong Ta Sian Seng menarik nafas panjang. Keluarga Lam Kiong baik kepadanya, hanya saja Hiat Ji terlalu awal meninggal, masih begitu muda sudah menjanda, mungkin sudah menjadi kehendak langit, tiba-tiba Su Yan Hang seperti teringat sesuatu, dia melihat Tiong Ta Sian Seng tapi tidak bicara apa-apa. Terdengar teriakan histeris Ihlan, Tiong Ta Sian Seng dan Su Yan Hang tergesa-gesa keluar lewat jendela. Ihlan benar-benar takut, sambil berteriak dia berlari, di belakangnya ada seseorang menggunakan topeng setan dan berjubah merah mengejarnya. Jendela hancur, mereka berdua berlari seperti panah yang terlepas dari busur. Topeng setan berwarna hijau dan giginya panjang-panjang sungguh sangat menakutkan, orang itu mengejari Ihlan sambil mengeluarkan tawa seram. Jangankan anak kecil, orang dewasa pun melihat orang dengan penampilan seperti itu akan terkejut. Ihlan berlari ke semua arah, orang itu terus mengejar, tubuhnya melayang dan mendarat tanpa bersuara. Ihlan berlari dari kebun bunga sampai ke teras, dia menoleh melihat orang bertopeng setan itu ternyata sudah berada di depan mata, dia berteriak lagi dan berlari ke depan, menabarak seseorang. Ihlan, jangan takut, orang ini adalah Su Yan Hong, dia segera memeluk Ihlan. Ayah, Ihlan menangis sejadi-jadinya. Orang yang mengejarnya pun ikut berhenti, sambil tertawa dia pun membuka topengnya, ternyata dia adalah Tiang Lekun Chul Su Ceng Chau. Su Yan Hong tidak merasa aneh dengan tingkah laku orang itu, dari awal ya sudah tahu siapa orang bertopeng itu dan tahu sifat Su Ceng Chau. Permainan yang memojokan orang lain sudah bukan pertama kalinya terjadi. Piyo Ke, ini aku kecuali kau siapa yang berani berbuat seperti itu. Su Yan Hong menggelengkan kepala dan menurunkan Ihlan. Su Ceng Chau mencengkeram Ihlan, lihat, ternyata kau begitu penakut tangan belum sampai, Ihlan sekali lagi bersembunyi di balik tubuh Su Yan Hong, Tiong Ta Sian Seng datang mendukatinya, apa yang terjadi kenakalan Piyo Moiku menakutkan Ihlan, dua tahun tidak bertemu dia sudah tumbuh dewasa tapi masih tetap nakal. Oh ternyata adalah Tiang Lekun Chul Piyo Ke, siapa orang tua ini jangan berbuat onar, Su Yan Hong membentak, inilah Su Huku, ayo panggil Lo Chiang Pue Oh ternyata Tiong Ta Sian Seng, Lo Chiang Pue, dia tertawa, Anda benar-benar sudah tua Tiong Ta Sian Seng seperti hafal sifat Tiang Lekun Chul, dia tertawa tapi tidak mengatakan apa-apa. Su Yan Hong melihat Su Ceng Chau dari atas ke bawah lalu dari bawah ke atas, tiba-tiba dia bertanya, kau minggat dan diam-diam ke sini. Mati Su Ceng Chau berputar, aku mau ke manapun tidak ada seorang pun yang berani melarangku, nanti aku baru akan mengobrol denganmu, Ihlan, ayo kita menayun-ayunan di sebelah sana, dari balik tubuh Su Yan Hong, Ihlan menatapnya dan langsung menggelengkan kepala. Masih marah padaku Su Ceng Chau tertawa. Aku yang salah, aku minta maaf, aku tidak akan menggunakan topeng menakut-nakutimu lagi, dia melemparkan topeng itu ke bawah kemudian diinjaknya sampai hancur, lihat, sekarang kau tidak perlu takut lagi Ihlan baru mau keluar dari balik tubuh Su Yan Hong. Dari dalam tasnya Su Ceng Chau mengeluarkan sepotong kue, aku sengaja membawanya dari kota Lempti yang sebagai hadiah untukmu Ihlan melihatnya dengan ragu. Su Ceng Chau berkata lagi, kalau kau tidak makan berarti kau tidak suka kue, nanti aku akan menyuruh ayahmu agar jangan membeli kue lagi untukmu Ihlan dengan cepat mengambil kue itu dan memakannya baru menggigit sesuap, dia segera membuang kue itu ke bawah, ayah, kuenya pahit Su Yan Hong menarik nefas, Ceng Chau, kau bukan anak-anak lagi mengapa selalu bercanda dengan anak-anak kau selalu tidak tertipu, terpaksa aku menipu anaknya Su Yan Hong hanya bisa tertawa kecut, Tiong Ta Sian Seng pun ikut menarik nafas panjang. Untung kau bukan muridku, kalau tidak, aku sudah mati gara-gara K. Su Ceng Chau benar-benar tidak tahu diri. Pelayan Su Yan Hong datang melapor, hao ya, di luar ada orang yang bernama Siao Sam Kong Chu ingin bertemu dengan Anda. Orang pertama yang terkejut adalah Tiong Ta Sian Seng, Su Yan Hong juga merasa aneh, apakah yang datang adalah hoasan Pai Siao Sam Kong Chu betul Su Ceng Chau menyambung, guruku ini sulit dihadapi, aku lari kemanapun dia bisa tahu. Su Yan Hong segera berkata, persilahkan dia masuk, Su Yan Hong pun pergi dia baru bertanya, kapan kau berguru pada Siao Sam Kong Chu kapanpun sama saja. Apakah kau merasa curiga? Kami ingin mencoba ilmu silat dari hoasan Pai. Kemudian dia mengeluarkan jurus Sian Jin Chilu, dewa menunjuk jalan, setiap perkumpulan hampir mempunyai jurus Sian Jin Chilu, masing-masing pasti ada keistimewaannya, jurus Su Ceng Chau tadi tidak diragukan lagi itu adalah ilmu Hoa Sampai. Cukup, Su Yan Hong menggelengkan kepala. Tiong Ta Sian Seng bisa melihatnya, tapi dia hanya diam, terlihat hatinya berat, tapi Su Yan Hong tidak menaruh di hati, sampai Siao Sam Kong Chu muncul. Melihat Tiong Ta Sian Seng, Siao Sam Kong Chu merasa terkejut, dia melihat Tiong Ta Sian Seng, tapi tidak saling menyapa apalagi berbicara. Su Yan Hong merasa aneh, tapi dia tetap memperkenalkan diri, Chai Sia Su Yan Hong, sudah lama mendengar nama Siao Lo Chiampo EHO Uya, berkata terlalu berat dia melihat Tiong Ta Sian Seng lagi, apa kabar, Tiong Lo apakah kalian saling kenal? Su Ceng Chau berteriak. Kun Lun Pai adalah perkumpulan lurus dan Tiong Ta Sian Seng adalah pesilat terkenal, mana mungkin aku tidak mengenal beliau. Siao Sam Kong Chu tertawa dingin, kami hanya orang kecil yang tidak bernama, belum tentu Tiong Ta Sian Seng mengenal kami, bukan begitu Tiong Ta Sian Seng sedikit tersinggung. Tiong Ta Sian Seng adalah orang berbudiluhur dan berwibawa tinggi, bergaul dengan orang terkenal, pasti tidak akan berpendapat seperti aku, orang yang rendah nada bicara Siao Sam Kong Chu sangat dingin. Aku tidak bermaksud seperti itu ada maksud atau tidak, Tiong Ta Sian Seng sendiri yang tahu, orang seperti aku mana berani menebak-nebak masalah yang terjadi di masa lalu tidak disangka masih disimpan di dalam hati, Tiong Ta Sian Seng menggelengkan kepala. Tokoh-tokoh yang berkedudukan tinggi pasti bermurah hati dan berlapang dada, kami hanya orang rendah, mana mungkin bisa sama Siao Sam Kong Chu tiba-tiba bertanya. Apakah keadaan putrimu baik-baik saja lumayan, apakah benar Siao Sam Kong Chu tertawa dingin? Bok Lan adalah menantu keluarga Lam Kiong, tidak perlu ayahnya menjadi khawatir, merepotkan Tuan, wajah Siao Sam Kong Chu berubah, dia ingin mengatakan sesuatu tapi tidak jadi, sekarang Su Yan Hang baru mengerti, dia segera menyela. Siao Heng jarang datang, mari kita ke dalam makan dulu, Siao Sam terima kebaikan HOU ya di dalam hati, orang rendah seperti diriku, mana pantas duduk bersama-sama dengan Tiong Ta Sian Seng. Su Yan Hang benar-benar tidak menyangka Siao Sam Kong Chu akan berkata demikian, dia tidak tahu apa yang harus dikatakan, Su Cheng Chow sudah berteriak, Su Hu, mengapa tiba-tiba marah lagi, tidak ada urusannya denganmu bentak Siao Sam Kong Chu, segera memberi hormat kepada Su Yan Hang, kami telah mengganggu Anda, kelak bila ada kesempatan kami akan berkunjung lagi, Su Cheng Chow ribut lagi, Su Hu, aku, kau ikut aku pulang sekarang juga Siao Sam Kong Chu memotong, dia segera membalikan tubuh. Mariku antar Siao Heng dulu, Su Yan Hang mengejar mereka. Aku tidak berani merepotkan Hao Uya dia berputar tubuh dan segera pergi. Su Cheng Chow seperti melihat situasi tidak baik, terpaksa dia ikut di belakang Siao Sam Kong Chu. Tiong Ta Sian Seng melihat mereka hanya bisa menggelengkan kepala. Su Hu, Su Yan Hang ingin bertanya dengan jelas. Tiong Ta Sian Seng menghela nafas, orang itu mempunyai ilmu tinggi, dia juga orang yang menjaga keadilan, hanya sayang jiwanya terlalu sempit, setelah itu dia berjalan kembali, tubuhnya yang tadinya tegak terlihat sedikit bungku. Keluarga Lam Kiong, Lui Tai Kun, nenek tua, adalah pengusaha keluarga, ilmu silatnya sangat dalam. Kelima putranya sudah menikah, tapi entah mengapa mereka meninggal secara berturut-turut, sehingga hanya tersisa putra keempat, Lam Kiong Po. Tia Su Chiu, menantu tertua di keluarga Lam Kiong, adalah putri sulung ketua kantor Wee Bu, dijuluki Mutiara keluarga Lam Kiong, disayangi oleh Lui Tai Kun, Kang Hang Seng, menantu kedua, ilmu silatnya sangat tinggi. Tong Goat Gao, menantu ketiga keluarga Lam Kiong, dia adalah putri tunggal Tong Pau, ilmu senjata rahasianya sangat hebat. Wee Go Siang, menantu keempat, putri kedua pejabat Mei Fang, sedari kecil belajar ilmu silat, menggunakan pisau sebesar daun yang liu, Tiong Bo Lan, menantu kelima, putri tunggal ketua perkumpulan Kun Lun Pai, Tiong Ta Sian Seng, enam gulung lukisan, masing-masing tertulis data-datanya, lima menantu dan Lo Tai Kun dari keluarga Lam Kiong memang tidak jelas, tapi Pak Tu Seng Lo Ji sudah berusaha. Liu Kun cukup puas bukan karena enam gulung lukisan itu, melainkan Seng Lo Ji sangat mengerti sebelum dipanggil, dia sudah mempersiapkan semuanya, dia senang dengan anak buah yang berotak dan berencana. Keluarga Lam Kiong yang kutahu hanya itu, Seng Lo Ji agak bangga, teman dunia persilatan yang tahu tentang mereka tidak lebih banyak dariku, siapa yang tidak tahu kalau Pak Tu Seng Lo Ji adalah orang yang paling paham dalam semua bidang Liu Kun tertawa, aneh, mengapa keluarga Lam Kiong yang laki-laki sangat sedikit, orang dunia persilatan hanya tahu tentang Lam Kiong po empat putra Lo Tai Kun yang lainnya, mengapa bisa meninggal, apakah kau tahu sebabnya banyak gosip di dunia persilatan yang beredar, tapi semua hanya dugaan, tidak ada yang benar. Kita tidak perlu membicarakan tentang ini lagi, apakah kau tahu apa tujuanku menyuruhmu ke sini dan menanyakan tentang keluarga Lam Kiong karena semua keluarga Lam Kiong sudah keluar, kecuali Lam Kiong po, Lo Tai Kun, dan lima menantu yang sudah berada di ibu kota, biasanya setiap tahun Lo Tai Kun akan ke ibu kota dan tinggal selama beberapa hari di ibu kota. Cicugoan adalah tempat bersembayang agama Buddha yang menjadi tujuan kedatangannya, biasanya dia hanya membawa satu sampai dua orang menantu, kali ini semuanya keluar, benar-benar membuat orang curiga, mungkin ada tujuan lain seng loji, benar-benar seng loji, masalah yang terjadi di dunia persilatan jarang ada yang lolos dari metu dan telinga Muliukun tertawa, menurutmu apa tujuan mereka masih belum terlihat, tapi kalau ingin tahu bukan hal yang sulit toh ya setauku, bila keluarga Lam Kiong melakukan sesuatu selalu teratur, apa yang mereka lakukan semua dicatat oleh menantu tertua, lalu diperlihatkan kepada Lo Tai Kun. Asal kita mencuri catatan itu apa yang mereka lakukan bisa kita ketahui semua, aku serahkan hal ini kepadamu tenanglah, Kiyo Chian Sui kata seng loji aku masih punya kabar, Hoa Ten Pai Toan Tiang Kiam Siaw Sam juga datang dia seorang pelatih pedang di Ling Ong Hau, kali ini dia datang untuk menemui Tiang Lekun Chu, siang tadi mengunjungi An Lek Hau, Liu Kun tertawa, kau tidak perlu khawatir akan hal ini, baik, dalam hati seng loji tertawa kecut, begitu cepat Liu Kun mendapat kabar, benar-benar di luar dugaannya. Malam sudah larut, Su Cheng Chau masih menyulam sepatu di bawah sinar lampu, sebentar lagi sulamannya akan selesai. Gadis seperti dia bisa tertarik menyulam bagian depan sepatu benar-benar sulit dipercaya. Suara ketukan terdengar, Su Cheng Chau hanya bertanya, apakah itu Su Hau yang masuk memang Siaw Sam Kong Chu, telingamu begitu tajam, di waktu seperti sekarang ini, kecuali Su Hau, siapa yang berani mengganggu ku, Su Cheng Chau tetap menyulam bagian muka sepatu. Aku heran mengapa malam sudah larut tapi kau belum tidur, sorot metu Siaw Sam Kong Chu melihat ke atas sepatu, kau sedang apa Su Cheng Chau seperti baru sadar, dia melihat Siaw Sam Kong Chu, baru kembali melihat bagian muka sepatu, dia terlihat sangat aneh bisa merasa malu, aku akan memberikan sepatu ini untuk Tiao Ke, Su Hu, coba tebak, apakah dia akan menyukainya atau tidak Siaw Kong Chu terpaku, tapi tidak menjawab, Su Cheng Chau pun tidak peduli, dia berkata lagi sendiri, aku yakin dia pasti akan suka, dia akan memakai sepatu ini dan menemaniku bermain Siaw Sam Kong Chu dengan tenang berkata, kali ini kita datang ke ibu kota bukan untuk bermain aku tahu. Ayah menyuruhku membawa baju yang disulam gambar naga beserta satu kotak perhiasan ke ibu kota untuk diberikan kepada Kaisar Bagus, kau tidak lupa pada hal-hal resmi kalau ke ibu kota tidak bisa bertemu dengan Piao Ke, aku tidak akan mau kemari Su Cheng Chau kembali menyulam. Kalau hal yang serius sudah diselesaikan, apapun yang kau ingin akan kukabulkan benarkah Siaw Sam mengangguk dan keluar dari kamar, Su Cheng Chau tidak melayani dia, dia hanya memeluk sepatu itu, termangu, entah apa yang sedang dia pikirkan. Siaw Sam Kong Chu menutup pintu, dia menarik nafas dan meninggalkan tempat itu. Otaknya seperti terasa berat, di bawah sinar bulan yang terlihat dingin dia seperti sebatang kera. Pedang tergantung di dinding, di bawah cahaya bulan terlihat sangat kuno, melihat pedang itu pandangan Siaw Sam Kong Chu menjadi buram, seperti tertutup oleh kabut. Pedang itu adalah pedang yang bagus, tapi tidak sempurna dan tidak indah, karena ujung pedang sudah terpotong sekitar 3 inci. Pedang dicabut dan dimasukkan ke dalam sarung kemudian seperti asap dia keluar melalui jendela dengan melayang. Keluarga Lam Kiong sangat kaya, di tiap kota besar selalu ada perusahaan mereka. Di ibu kota Cicu Goan adalah salah satunya. Cicu Goan sangat luas dan ditumbuhi pohon bambu, bila angin berhembus akan mengeluarkan gelombang angin dari daun bambu, akan menimbulkan rasa seram dan misterius. Pak Tu Seng Lo Ji pun tidak terkecuali. Selama beberapa tahun ini dia tidak pernah bertindak berhati-hati, dia melayang di antara pohon bambu, melihat sekeliling juga mendengar suara dari tiap sudut. Di pundaknya ada seekor kucing hitam dan bergerak seperti apapun kucing itu tidak pernah terbanting jatuh. Ini adalah teman yang dilatihnya dengan sangat teliti, dia jarang melakukan sesuatu dengan kucing hitam ini, karena dia tidak membutuhkannya. Malam ini dia membawa kucing hitamnya, walaupun ilmu silatnya tinggi dan dia tidak gentar terhadap apapun, tapi dia tetap khawatir terhadap keluarga Lam Kiong. Di malam berangin ini terdengar suara lo taikun, keluarga Lam Kiong selalu punya banyak anak dan cucu, tidak disangka sampai di generasiku hanya ada lima orang laki-laki, sekarang bahkan hanya tinggal Po Ji. Kali ini kita ke ibu kota karena ada hal sangat penting, demi menjaga keturunan keluarga Lam Kiong jangan sampai habis, maka Po Ji kularang ikut, hanya memohon kepada arwah nenek moyang kita agar melindungi kita supaya keluarga Lam Kiong bisa kembali berjaya seperti dulu, begitu kata-katanya keluar, kedua tangan Seng Lo Ji dengan cepat menarik pipa besi yang sangat panjang itu. Pipa besi itu hanya sepotong, tapi bisa dipasang memanjang, panjangnya ada beberapa depa. Ujung pipa tepat berada di pelafon ruangan, suara lo taikun masuk ke telinga Seng Lo Ji dengan jelas melalui pipa itu. Tapi Seng Lo Ji tetap merasa menyesal karena terlambat datang, dia mendengar ada suara langkah yang bergerak keluar, cepat-cepat dia menarik pipa itu. Menantu-menantu keluarga Lam Kiong dan Lo Taikun keluar dari dalam ruangan, Seng Lo Ji tidak berani bergerak. Dia ingat arah Chia Su Chiu pergi, sesudah semua orang menjauh, dia baru berlari. Chia Su Chiu masuk ke dalam perpustakaan, dari tempat rahasia keluar setumpuk tulisan dia mencatat lagi apa yang harus dicatat. Tulisannya rapi dan bagus seperti orangnya setelah meletakkan pena dan melihat tulisannya di atas kertas, dia mengembalikan lagi catatan itu ke tempat rahasia, seperti tidak sengaja melihat keluar jendela, setelah itu baru keluar dari perpustakaan. Sewaktu dia menyimpan kembali catatan ke tempat rahasia, Seng Lo Ji sudah menyimpan pipa panjang itu. Dengan ujung pipa yang lebih kecil dia membuka kertas dan menembakannya ke jendela. Dengan begitu Seng Lo Ji bisa melihat gerakan Chia Su Chiu. Dia sangat mengerti kalau telinga dan matu Chia Su Chiu sangat peka, Chia Su Chiu belum keluar dia sudah menarik pipanya. Setelah Chia Su Chiu pergi ke bagian kanan ruangan dan menutup pintu, dia baru turun dari atas pohon bambu dan masuk ke dalam kegelapan, tangan melayang, kucing hitamnya ditinggalkan pundaknya dan meloncat ke atas pagar teras. Dia mendekati pinggiran jendela, dengan mudah membuka jendela dan masuk ke dalam ruangan tanpa bersuara, kemudian menutup kembali jendela dan berlari ke tempat di mana Chia Su Chiu menyimpan tulisan tadi, lalu dengan penuh perhatian membuka tempat rahasia itu. Asal ada orang asing yang mendekat, kucing hitam itu akan bersuara memberi isyarat, maka dia bisa dengan leluasa mencuri catatan itu. Sebenarnya saat jendela baru ditutup, bayangan seseorang sudah muncul di belakang kucing itu. Sewaktu kucing itu melihat ada seseorang dan akan mengeong, sepasang tangan menutupi mulutnya, kucing itu pun menjadi lemas tidak bertenaga lagi. Bayangan hitam itu segera membawa kucing hitam itu pergi. Seng Lo Ji yang berada di dalam perpustakaan tidak merasakannya, dengan cepat dia membuka tempat rahasia, baru saja merasa senang terdengar suara Chia Su Chiu dari ruang sebelah, untuk apa kau mencuri catatan itu? Sia-sia saja, ada dinding bambu yang menghalangi tapi suara itu terdengar sangat jelas, rasa terkejut membuat Seng Lo Ji tidak tahu apa yang harus dikatakannya. Walaupun kau berhasil mendapatkan catatan itu, tapi kau tidak akan mempunyai nyawa keluar dari sini, demi buku catatan itu kau pikirlah apakah pantas sampai kehilangan nyawamu tidak Seng Lo Ji tidak bodoh, dia tahu kata-kata ini ditujukan kepadanya. Wajahnya berubah dia segera mengambil keputusan, nyawanya lebih penting maka dia tidak jadi mengambil catatan itu, dia keluar melalui jendela, tapi di tengah perjalanan dia mengubah rencana, dia menarik pintu perpustakaan dan berlari keluar. Dua golok tipis segera menepisnya untung Seng Lo Ji bergerak lincah, tubuhnya condong ke sisi dan berkelebat lewat. Bu Ego Siang mengejar dari belakang, dia menghindar ke kiri dan ke kanan, 35 tepisan tidak ada satupun yang mengenai sasaran. Melihat itu Tiongok Lan hanya bengong, dia berteriak, adik kelima, cepat bertindak cepat, Bu Ego Siang berteriak lagi. Pak Tu berlari ke arah Tiongok Lan, dia menarik nafas. Tiap pipanya segera dikeluarkan, inilah sebuah senjata berbentuk aneh, jurusnya seperti pedang, kekuatannya lebih besar, tapi dia sangat berbaik hati dan tidak ingin menyerang tempat penting, maka Seng Lo Ji bisa lewat di sisinya. Sewaktu meloncat ke atas dinding, senjata rahasia datang menyerang. Tonggo Atgo juga sudah datang, ilmu senjata rahasianya memang tidak biasa, 3 kere dengan 12 senjata rahasia, masing-masing dilemparkan ke arah Seng Lo Ji. Seng Lo Ji bergerak seperti kincir terus berputar melewati senjata rahasia dan bisa meloncat naik ke atas dinding, dia tertawa, keluarga Lam Kiong hanya mengandalkan kalian janda-janda kecil, apakah bisa menahanku, kata-katanya belum selesai sudah dipotong oleh Lo Taikun. Bagaimana kalau kau ditahan oleh nenek tua ini dan tongkat berkepala naga sudah menyerang? Seng Lo Ji terkejut, tubuhnya terus berubah-rubah, tapi tongkat berkepala naga itu tetap menghantam perutnya, dia terjungkal ke belakang sejauh 10 depa, kemudian terpelanting ke bawah. Pedang milik Tonggo Atgo sudah berada di depan leharnya. Lo Taikun seperti turun dari langit, di kiri dan kanannya ada Chia Su Chiu dan Kang Hang Seng, ada dua pelayan datang membawa lampion. Di bawah cahaya lampu terlihat rambut Lo Taikun sudah memutih, dia terlihat baik dan penuhi bawah, jangan membuatnya sulit, Tonggo Atgo segera menarik kembali pedangnya. Dengan tongkat berkepala naganya Lo Taikun menunjuk dan tertawa. Seng Lo Ji menciutkan tubuhnya, tadi tongkat itu mengenai perutnya memang tidak terasa sakit, tapi sudah membuat hancur semangat dan tenaga juangnya. Keadaan seperti itu seringkali terjadi, tapi ini pertama kalinya dia merasa begitu malu, tampak ilmu dalam Lo Taikun ini sudah begitu tinggi. Tentu saja Seng Lo Ji bukan lawannya. Dengan tongkatnya Lo Taikun menunjuk, kata orang bila pektu ingin mengambil barang orang seperti mengambil barang di dalam tasnya, tampaknya itu kabar bohong. Seng Lo Ji terus menarik nefas, Lo Taikun tertawa lagi, tenanglah, keluarga Lam Kiong tidak akan melukaimu dan akan membiarkanmu pergi dari sini dengan selamat terlalu baik baginya teriak tonggo atgo. Tentu saja tidak akan sesederhana itu kata Lo Taikun. Baru saja Hakti Seng Lo Ji merasa tenang, sekarang kembali berdebar, dia bisa datang kemari pasti mempunyai ilmu yang lumayan tinggi, kalau membiarkan dia pulang dengan tangan kosong, tuannya pasti akan kecewa, orang yang tahu tentu akan menertawakan keluarga Lam Kiong pelit kata Lo Taikun. Apa yang dia ingin dicurinya tanya Lo Taikun? Mungkin buku catatan itu jawab Chia Su Chiu. Bila dia butuh, bawalah dia ke perpustakaan, kalau tidak, dia akan sulit kembali. Chia Su Chiu segera berkata, ikut aku, dengan bingung Seng Lo Ji melihat Lo Taikun, walaupun pengalamannya sangat banyak, tapi dia tidak tahu apa yang akan mereka lakukan kepadanya. Pergilah kata Lo Taikun, menggoyangkan tongkat kepala naganya. Seng Lo Ji terpaksa mengikuti Chia Su Chiu masuk ke perpustakaan. Chia Su Chiu dengan tenang membuka tempat rahasia dan berkata, semuanya ada di sini aku, biasanya Seng Lo Ji sangat pintar bicara sekarang dia terlihat bodoh dan tidak tahu apa yang harus dikatakan. Ambilah Chia Su Chiu berkata sekali lagi. Akhirnya Seng Lo Ji mengambil catatan itu dan membacanya kau boleh pergi sekarang juga kata Chia Su Chiu. Pak Tu menarik nafas, akhirnya dia pergi melalui jendela. Chia Su Chiu menggelengkan kepala, sifat perampok sulit diubah dia segera keluar dari perpustakaan. Mana Seng Lo Ji tanya Tong Go At Go tidak sabar. Sudah pulang lewat jendela Tong Go At Go bertanya kepada Lo Taikun, mengapa tidak menanyakan kepadanya siapa yang menyuruhnya kemari? Aku sudah tahu kata Lo Taikun, Siniu, Li Uyap Tumu memang sangat cepat, tapi tidak membuat Seng Lo Ji terancam. Harap Lo Taikun memberi petunjuk Seng Lo Ji terkenal dengan ilmu meringankan tubuhnya yang tinggi. Dia sudah mencapai tahap mengikuti bayangan bergeser. Kau hanya tahu menyerang dengan cepat maka dia bisa menghindar. Seharusnya diubah dari bertahan jadi menyerang, mundur menjadi maju, seperti asli tapi kenyataannya tidak. Carrie ini bisa memancing dia masuk. Menantu sekarang sudah mengerti B.E. Go Siang sambil memasukkan golok tipisnya. Lo Taikun melihat Tong Go Klan, dia menarik nefas, ilmu silat pada tahap tertinggi adalah di mana hati dan pedang menjadi satu, pedang adalah hati, hati adalah pedang, bila hati tidak ada aura membunuh, seranganmu pasti lemah, jangan sedikitpun merasa kasihan pada musuh. Terima kasih atas petunjuk Lo Taikun untung Seng Lo Ji tidak berniat jahat, kalau tidak, kau pasti sudah terluka di bawah tangannya Lo Taikun menoleh kepada Tong Go At Go, senjata rahasiamu sangat kuat dan cepat, karena cepat kau malah tidak melihat perubahan musuh dan salah memutuskan posisi musuh, maka tidak kau tidak berhasil, Tong Go At Go mengangguk, menantu harus melihat posisinya sudah tetap, tenaga lama habis. Penaga baru belum muncul Lo untuk menyerang betul, Lo Taikun memuji dan mengangguk. Lain kali kalau bertemu dia harus memperlihatkan kelihayan Tong Bun dia tidak akan datang lagi Lo Taikun berkata dengan yakin. Oh ya Tong Go At Go tidak percaya. Barang yang dicurinya tidak berguna, kau mengira Liu Kun akan menyuruhnya datang lagi Liu Kun yang menyuruhnya hari pertama kita di ibu kota, Liu Kun sudah menyuruh orang-orang yang membuntuti kita, dia memang licik dan mempunyai rencana yang jauh. Lo Taikun berpesan, kelak kalau bertindak harus lebih hati-hati, bila tidak ada hal penting, jangan tinggalkan Cicu Go An mendengar kata-kata ini, mereka tahu kalau keluarga Lam Kiong kali ini masuk ibu kota karena ada tujuan lain. Lo Taikun tidak berkata apa-apa lagi, dia berpesan agar semua kembali ke kamar untuk istirahat, dia sendiri pun kembali ke tempat istirahat. Kang Hang Seng dan Tiong Gok Lan berjalan bersama. Tiong Gok Lan terus menyalahkan Seng Lo Ji yang telah mengganggu tidurnya, tapi Tiong Gok Lan diam saja, tidak memberi komentar apapun, sifat mereka biasanya seperti itu, yang satu lepas dan suka bicara yang satu lagi sebaliknya. Kang Hang Seng hafal sifat Tiong Gok Lan, tapi melihat dia diam saja dia tetap bertanya, ada apa denganmu tidak ada apa-apa aku sudah terganggu oleh Seng Lo Ji, aku tidak bisa tidur lagi, bagaimana kalau kita ke kamarmu untuk melihat lukisan yang baru kau selesaikan, sekarang sudah terlalu malam kau menolak aku datang ke kamarmu, apakah di kamarmu ada laki-laki yang sedang bersembunyi kebiasaan jeleknya, sembarangan bicara muncul. Mana mungkin, jangan sembarangan bicara, bila lo taikun dengar, aku hanya bercanda, lihat dirimu sampai tegang begitu, Kang Hang Seng tertawa. Tiong Gok Lan tertawa kecut. Mereka sampai di depan kamar Tiong Gok Lan, angin berhembus, angin ringan setelah tercium harumnya membuat wajah Tiong Gok Lan segera berubah. Kang Hang Seng pun melihat perubahan wajah Tiong Gok Lan, jangan-jangan karena mencium harum ini, dia bertanya, apakah di kamarmu sedang dibakar kayu wangi benar, dengan tidak tenang Tiong Gok Lan menjawab, kamar sudah lama tidak ditinggali terasa tidak nyaman, maka aku membakar kayu wangi, kera yang baik Kang Hang Seng masih tidak melihat keandahan Tiong Gok Lan. Apakah benar kau tidak ingin aku masuk kamarmu? Tiong Gok Lan menggelengkan kepala, Kang Hang Seng tertawa lagi, kulit wajahmu tipis, sulit bercanda denganmu, aku sudah lelah, aku harus tidur, mana mungkin bisa melihat lukisanmu? dia tertawa dan masuk ke kamarnya sendiri, Tiong Gok Lan melihatnya menghilang di kegelapan teras. Setelah itu baru menghembuskan nafas lega, melihat pintu kamarnya sendiri, hatinya tidak tenang, akhirnya dengan terpaksa mendorong pintu lalu masuk. Setelah masuk pintu kamarnya segera dikunci, dia menyandarkan punggungnya di daun pintu, jantungnya berdebar-debar, dia terlihat tegang dan terkejut. Cahaya lampu terlihat terdup, dari cahaya lampu ini terlihat seseorang keluar dari balik sekat, dialah Sio Sam Kong Chu. Inilah kayu wangi dari India, dulu kau paling suka, aku mendapatkannya dari Nio Ong Hu dan selalu ku bawa, nada bicara Sio Sam Gong lembut dan ringan, sorot matanya sama seperti kebingungan. Tiong Gok Lan terus menggelengkan kepala, terlihat dia sangat cemas, kau seharusnya jangan kemari apakah kau merasa khawatir terlihat orang aku khawatir dengan keselamatanmu, ilmu silatmu bukan tandingan lo taikun, bila dia melihatmu, kau sulit lolos kau tetap memperhatikan ku Tiong Gok Lan terdiam, lama Sio Sam Kong Chu baru berkata, ayahmu ada di ibu kota di rumahan Lek Hao, Tiong Gok Lan tidak terlihat terkejut hanya bertanya, apakah kau masih membencinya aku tidak berani, dia tidak akan menganggap orang seperti diriku. Sio Sam Kong Chu menertawakan dirinya sendiri. Kau mengaku membenci, itu sudah cukup, untuk apa berkata seperti itu lagi dia menginginkan kau meninggalkanku, jangan berkata seperti itu suamimu Lam Kiong Hiat sudah meninggal saat masih hidup, dia sangat baik kepadaku, apakah kau bahagia keluarga Lam Kiong sangat baik kepadaku, aku hanya bertanya apakah kau bahagia yang sudah berlalu, biayarlah berlalu, untuk apa diungkit kembali aku tidak kera, aku menikah dengan orang dari keluarga Lam Kiong, berarti aku adalah keluarga Lam Kiong, ini bukti yang tidak bisa diubah dia yang menghalangi kebahagiaanmu seumur hidup. Ayahku tidak bersalah, hanya saja nasibku tidak baik. Aku tidak akan menyalahkan dia, salahkan aku yang tidak berguna, karena bukan murid perguruan terkenal, Sio Sam Kong Chu tertawa sedih, dia membuka kipas lipatnya. Mana pedangmu patah? Setelah pertunangan kita putus, Kyo Cho An Kiam, pedang sembilan putaran, pun akan patahkah sendiri yang mematahkankannya bukan? Tidak perlu melakukan hal seperti itu, orang yang patah hati akan menggunakan pedang patah Tiong Bok Lan terkejut, selama beberapa tahun ini ada kabar bahwa di dunia persilatan muncul, seorang pesilat yang menggunakan pedang patah, ternyata itu dirimu untuk apa kau melakukan semua ini? Malam ini aku kemari hanya ingin menanyakan sebuah, kata-kata Sio Sam Kong Chu belum habis, suara lam Kiong Beng Chu terdengar dari jauh, Gou Kim, Tiong Bok Lan terkejut, tangannya bergerak, cepat pergi, aku, Sio Sam masih ragu, Tiong Bok Lan sudah membalikan tubuh dan menyahut, apakah itu Beng Chu Sio Sam Kong Chu tertawa sedih? Dia mundur mendekati jendela lalu mendorong daun jendela dan keluar dari kamar itu, tapi sorot matanya masih melekat pada Tiong Bok Lan. Setelah mendengar jendela ditutup, Tiong Bok Lan menoleh dan membuka pintu, lam Kiong Beng Chu berada di luar kamar bersama dengan Tong Goat Go. Beng Chu hanya seorang gadis berusia 17 tahun, seluruh keluarga menganggapnya mutiara, dia menjadi manja dan tidak dewasa. Dia sangat menyukai Tiong Bok Lan, melihat Tiong Bok Lan gugup, dengan cepat bertanya, Gou Kim, apakah kau tidak enak badan? Dia mengawasi tapi Tiong Bok Lan malah terkejut, sampai Beng Chu pun bisa melihat ada yang lain dengannya, untung loh taikun tidak ada, kalau tidak mungkin dia tidak bisa berbohong. Tidak, dia terpaksa tertawa, kalian mencari aku, ada, lo taikun menyuruhku memberitahu, Tiong Ta Sian Seng berada di Anlek Hao, bila ada waktu kau bisa menengoknya, apakah kau boleh memanggil nama Tiong Ta Sian Seng dengan sembelarangan Tong Goat Go tertawa dan memarahi Beng Chu. Tiong Bok Lan malah merasa aneh, lo taikun sudah bicara dengannya secara pribadi, tadi Sio Seng Kong Chu sekali lagi memberitahu kepadanya, dia tidak merasa terkejut sekarang lo taikun menyuruh Beng Chu memberitahunya lagi, apa maksudnya? Aku akan kesana bila ada waktu, masih ada hal lainnya lo taikun menyuruhmu menjaga diri baik-baik, jangan karena Gou Shok sudah meninggal kau jadi terus-terusan sedih. Beng Chu berpikir lagi, yang lainnya lo taikun sudah menyampaikannya kepada Ji Kim, kata lo taikun, perempuan harus menjaga nama baiknya, itu lebih penting dibandingkan nyawa, orang seperti dirinya mulutnya tidak bisa diam, melihat laki-laki selalu genit, nama keluarga Lem Kiong akan rusak di tangannya kata Tong Goat Go. Hati Tiong Bok Lan menjadi berat, lo taikun tidak akan tanpa alasan mengatakan hal ini, dia sengaja menyampaikan melalui Tong Goat Go, apakah lo taikun sudah tahu keberadaan Siow Sem Kong Chu? Apakah Ji Kim orang semacam itu? Beng Chu bertanya dengan aneh. Anak kecil jangan banyak bertanya tentang masalah orang dewasa, Tong Goat Go menarik di Beng Chu, kembali tidur Beng Chu tidak bertanya lagi, dia pergi bersama Tong Goat Go. Tinggal Tiong Bok Lan masih bengong di sana. Akhirnya Seng Lo Ji menyerahkan catatan itu kepada Liu Kun, di tengah perjalanan dia sudah membaca catatan itu, di dalamnya tercatat tetek bengek masalah keluarga Lam Kiong, seperti tanggal berapa bulan berapa sudah menyumbangkan minyak kepada kuil, tidak ada yang penting. Semua sudah ada dalam dugaannya, kalau penting mana mungkin keluarga Lam Kiong akan melepaskannya begitu saja. Sebenarnya dia tidak ingin mengambil catatan itu, tapi dia sudah berjanji kepada Liu Kun, dia terpaksa menyerahkan catatan itu kepada Liu Kun, dia bertingkah seperti belum membaca dan tidak tahu isi catatan itu. Dugaannya setelah Liu Kun membaca catatan itu, dia pasti akan marah-marah, dia menyiapkan kata-kata apa saja yang harus diucapkan, tapi setelah Liu Kun membaca catatan itu, dia hanya tertawa, catatan ini tidak ada gunanya. Seng Lo Ji malah tidak tahu harus menjawab apa, terpaksa berkata, hamba pantas mati. Keluarga Lam Kiong bukan keluarga biasa, kau bisa masuk cicuguan dan mencuri benda ini, sampai bisa membawanya keluar itu tidak gampang. Liu Kun tetap tertawa, kalau bukan karena kau salah berita, pasti mereka sudah ada persiapan, hal yang penting tidak dicatat Seng Lo Ji menundukkan kepala, menutupi perasaan malunya. Malam ini kau pasti lelah, kembalilah ke kamarmu dan tidurlah Liu Kun melayangkan tangan, kalau ada perlu lagi aku akan mencari mu hamba mundur dulu, Seng Lo Ji tergesa-gesa keluar. Setelah melihat sosoknya hilang, wajah Liu Kun terlihat marah, dia melempar buku catatan itu. gagal membunuh Lu Tan, kali ini pulang tanpa hasil, dia harus menilai kembali kekuatan paktu, tapi dia tidak membuat Seng Lo Ji malu, paling sedikit Seng Lo Ji masih ada harga untuk dipakai. Pagi hari datang kembali, Su Yan Hang sudah berganti dengan baju untuk pergi ke kerajaan, tapi dia pergi ke kamar hilang terlebih dulu, melihat putrinya masih tertidur lelap dia keluar lagi. Tiong Ta Sian Seng berada di luar kamar hilang, melihat Su Yan Hang keluar, dia segera bertanya, apakah aku harus ikut tidak usah, di istana Liu Kun tidak akan berani macam-macam, dia melihat ke arah kamar dan tertawa, hari ini aku mohon Su Hu bisa menjaga hilang, di depan rumah tampak tandu sudah disiapkan, Su Cheng Chau dan Xiao Sem Kong Chu sudah menunggu. Tenanglah, dari Mette Su Yan Hang, Tiong Ta Sian Seng melihat dengan hati berat. Semalam Piao Kuo terus berpesan agar jangan terlambat, tapi kau sendiri datang paling terlambat. Su Cheng Chau berteriak. Aku lihat keadaan Lan Lan dulu coba lihat, begitu tenang menjawab, ini bukan perpisahan hidup dan mati, Cheng Chau, bentak Siow Sem Kong Chu. Apakah aku salah bicara Su Cheng Chau tidak terima? Siow Sem Kong Chu hanya bisa menggelengkan kepala. Apakah hadiah untuk baginda sudah disiapkan? Tanya Su Yan Hang. Selaka, aku lupa membawa jubah yang sudah disulam. Gambar naga tiba-tiba Su Cheng Chau berteriak. Su Yan Hang melihat Siow Sem Kong Chu, dia hanya tertawa, Yan Hang tahu dia tidak salah duga dan seperti tidak menaruh di hati. Tidak apa-apa asal satu kotak kue kau bawa, Su Cheng Chau melihat Siow Sem Kong Chu, aku curiga sebenarnya yang menjadi muridmu itu aku atau Piao Ke. Siow Sem Kong Chu hanya tertawa dan seperti tidak sengaja menggerakkan tangan kanannya, tangan kiri dimasukkan sesuatu ke dalam lengan baju kanannya. Su Yan Hang segera mengerti, mengangguk. Ketika mereka bertiga baru meninggalkan An Lek Hau, Tandu Tiong Bok Lan tiba di sana, terdengar teriakan bahwa Ngo Hujain dari keluarga Lam Kiong datang berkunjung. Tiong Ta Sian Seng segera mempersilahkan dia masuk ke dalam ruangan. Dia menjadi tegang, walaupun dia mengaku telah terbebas dari semua ikatan tapi sebenarnya tidak seperti itu, Tiong Bok Lan adalah putri kesayangannya dan satu-satunya keluarganya yang masih ada. Dia jarang keluar dari kediaman Lam Kiong, jarak memang sangat jauh, sebenarnya dia sedikit menghindar. Ayah dan putri bertemu, tentu saja Tiong Ta Sian Seng merasa senang sekaligus sedih, bicaranya pun gemetar, Bok Lan, ayo kemari biar ayah melihat keadaanmu, apakah kau baik-baik saja matuh Bok Lan berkaca-kaca, dia mendekat dan menyembah, Tiong Ta Sian Seng segera memapahnya berdiri, sambil melihat putrinya dia menggelengkan kepala, kau lebih kurus dibanding dulu. Ayah juga seperti itu, rambut dan janggut sudah bertambah banyak putihnya. Tamat.